Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Fatwa TV, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Allah pertemukan kita kembali di program live, interaktif, hidup indah dengan sunnah Dan program ini boleh terbilang masih fresh from oven, Masya Allah Dengan dipandu oleh Al-Ustadz, Dr. M.H. Hasan Ayatullah, Hafizullah Ta'ala Al-Ustadz juga bersama kita hari ini, sore hari ini, Alhamdulillah nanti kita sapa Sebelumnya bagi pemirsa Fatwa TV yang biasa menonton via gadget atau parabola Ingin menanyakan persoalannya kepada Al-Ustadz Bisa di nomor 021-212-32333 Kami ulang ya, 021-212-32333 Nah juga pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam art visi Seperti itu ya Dan tidak berpanjang lebar, kita berbicara di awal, langsung aja kita sapa Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz M.H. Hasan Ayatullah, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Yasalam Mbauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah Airnya beda disana sepertinya, airnya lebih segar Airnya disana kayaknya Kayaknya karena ketemu sama Antum Ya bisa-bisa aja Masya Allah, Barakalofiqusat atas Waktu yang diluangkan untuk kita semua Disini, tempat kami bertanya Ya para asatis Dewan Fatwa ini Tempat kami mencuri-curi Ilmu dengar-dengar sedikit dan mencoba Dihafal-hafal sedikit demi sedikit Sobat termasuk saya yang udah kelewat Udah terlambat Gak tau deh Ya, Barakalofiqusat atas ilmunya Dengan waktunya yang diluangkan Untuk kami semua dan bisa, semoga bisa Antum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Masuk ke redaksi Fatwa TV Begitu Ustadz, tapi sebelum itu Ustadz, bolehkah kami Diberikan pencerahan Di awal pertemuan ini, kali ini Sebenarnya Yang ingin tahu kami Pandangan Antum Terhadap sebuah kalimat Kalimat ini seperti ini Ustadz, Islam itu Mudah Nah, menurut dari Rana Antum Sebagai dokter Lulusan, jurusan hadis Di Madinah Moga Fadal saat kami Diberikan Pencerahannya Fadal Masukur Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalallahu wasallama Wabaraka ala abdihi Warasulihi Nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahudahu Ilayamiddini Amma ba'd Kau muslimin Wal muslimat Memirsa Fatwa TV Perdengar Radio-radio sunnah Dimanapun Antum berada Rahimana Warahimakumullah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan kita Bimbingan Taufiq dan hidayahnya Sehingga kita Senantiasa berada Dalam jalan kebenaran Amin Sebenarnya Pernyataan yang Antum Nukil tadi Itu merupakan Kubahan Yang diambil dari Hadith Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Sesungguhnya Agama ini mudah Tidak ada orang yang berusaha Untuk mempersulit Agama ini Kecuali dia akan terkalahkan Akan dikalahkan oleh agama itu Maka Agama ini memang mudah Yang dimaksudkan mudah Syariat yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Merupakan hal yang bukan Sesuatu memberatkan Untuk hambanya Kenapa demikian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan syariat itu Dengan Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan Makhluk ini Maka Allah yang paling tahu Syariat apa yang pantas Untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala Juga yang akan memberikan Kemudahan-kemudahan Untuk melaksanakan syariat itu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membiarkan kita Kebingungan Syariat itu jelas Semua ada panduannya Baik dalam Al-Quran Maupun dalam Al-Hadis Dan kemudahan itu Semua tertuang Di dalam wahyu Rasulullah s.a.w. menyatakan Aku meninggalkan kepada kalian Dua pusaka Yang seandainya kalian pegang Kalian tidak akan terses selamanya Maksudnya adalah Al-Quran Dan hadith Karena orang yang berpegang Dengan Al-Quran Dia pasti akan berpegang Dengan hadith Nabi s.a.w. Ini menjadi lawan Dari sikap takalluf Takalluf artinya Memberatkan diri Baik memberatkan diri Dalam beribadah Memberatkan diri Dalam hal Bertransaksi Memberatkan diri Dalam Berinteraksi Dengan orang lain Dan sebagaimana Ini tidak sejalan Dengan Aturan syariat Contoh dalam Masalah Puasa Satu saat Rasulullah s.a.w. Melihat Ada seorang sahabat Yang ingin Beribadah terus Dengan melaksanakan puasa Tanpa berbuka Sama sekali Ada orang lain Di zaman Nabi s.a.w. Yang ingin Tidak menikah Kemudian ada orang lain Yang ingin Salat malam Terus tanpa ada Istirahatnya Maka Rasulullah s.a.w. Marah Beliau mengatakan Mabalu Akwamin Kalu Kada Kenapa Sebagian orang Ngomong seperti ini Seperti ini Sedangkan aku Salat malam Aku juga istirahat Aku puasa Aku juga berbuka Dan aku juga menikah Kemudian mengatakan Faman raghiba An sunnati Falaysam ini Banang siapa Yang tidak Mengikuti sunnahku Maka dia bukan Dari tolonganku Maka Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Memberikan Ciri khas Para sahabat Nabi Orang-orang Pilihan Yang telah Allah puji Di dalam Al-Quran Bahwa mereka Telah rida kepada Allah dan Allah Telah rida kepada Mereka Mereka ini Adalah kaum Generasi Komunitas Yang Allah pilih Untuk menjadi Kawan Nabinya Di sifat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Kanu Abarra Hadihi Al-Ummati Quluban Mereka adalah Orang yang Paling Jernih hatinya Kemudian Dikatakan Orang yang Ilmunya Paling Dalam Dan Paling Sedikit Dalam Memberatkan Diri Tidak Pernah Bahkan Para sahabat Memberatkan Diri Maka Kesimpulannya Orang yang Ingin mudah Dalam beragama Gampang Tinggal Mencari Standar Wahyu Dalam Segala Aktifitasnya Mau Jual Beli Lihat Ketentuan Dalam Syariat Mau Beribadah Lihat Dalam Ketentuan Syariat Mau Berhubungan Dengan Orang tua Tetangga Dengan Saudara Dengan Kawan Dan Sebagainya Dia tinggal Menilik Syariat Itu Bagaimana Memberikan Peraturan Maka Dia akan Mendapatkan Kemudahan Dan Ini Bukan Berarti Seseorang Bermudah Mencari Keringanan Keringanan Ini Jelas Salah Dalam Memahami Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tadi Wallahu Alam Ini Yang Secara Umum Dan Secara Garis Tadi Wallahu Ta'ala A'lam Masya Allah Barakulah Fikam Atas Pencerahannya Dan Semoga Kita Yang Disini Saya Teman-teman Di studio Juga Pemirsa Fatfa TV Dan Pendengar Radio Bisa Paham Apa Yang Sudah Disampaikan Ustaz M.H. Hassan Ayatullah Hafizah Ustaz Bolehkah Kami mulai Dari Pertanyaan Pertama Baik Silahkan Alhamdulillah Pertanyaan Pertama Ini Dari Rida Di Bogor Jawa Barat Seperti Ini Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ayat Apakah Saya Boleh Menanyakan Hal Di luar Materi Di Rosa Saya Mendapatkan Artikel Seperti Ini Ustaz Bagaimana Hukumnya Bila Tulisan Al-Quran Dituliskan Menggunakan Darah Manusia Tulisan Quran Dituliskan Dengan Menggunakan Darah Manusia Apakah Menjadi Najis Dan Apakah Hukumnya Boleh Dimusnahkan Atau Dibakar Al-Quran Tersebut Kemudian Kisah Al-Quran Yang Ditulis Dengan Darah Pemimpin Irak Saddam Hussein Sebuah Kitab Kitab Suci Al-Quran Yang Disimpan Rapat Rapat Di Balik Kaca Di Ruang Bawah Tanah Majid Um Al-Qura Nah Mohon Pencerahannya Ustaz Barakul Subhanallah Ya Jadi Ini ada Beberapa Pembahasannya Yang Pertama Tentang Apakah Darah Manusia Itu Najis Atau Tidak Ini Hilaf Diantara Para Ulama Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Mungkin Najis Kalau Seandainya Najis Maka Para Sahabat Akan Kesulitan Karena Mereka Seringkali Berjihad Mereka Berjihad Kemudian Terluka Bagaimana Mereka Akan Kesulitan Sudah Terluka Sakit Kemudian Harus Menghadapi Najis Yang Akan Menyakiti Mereka Untuk Membersihkan Diri Dengan Darah Dari Darah Tersebut Ada Yang Mengatakan Jika Sedikit Maka Termasuk Hal Yang Dimaafkan Akan Tapi Jika Banyak Maka Ini Bisa Menjadi Najis Wallahualam Tapi Itu Bukan Inti Dari Pertanyaan Inti Pertanyaan Adalah Poin Berikutnya Yaitu Tentang Penulisan Mus'haf Dengan Darah Seandainya Darah Itu Pun Suci Ini Merupakan Sebuah Penghinaan Al-Quran Yang Seharusnya Dijadikan Sebagai Pedoman Kita Diagungkan Diletakkan Di tempat Terhormat Tidak Boleh Diremehkan Bahkan Para ulama Tidak Sedikit Yang Mengatakan Bahwa Penulisan Dengan Darah Ini Bisa Jadi Sampai Kepada Derajat Kekufuran Karena Tidak Jarang Orang Yang Menuliskan Al-Quran Dengan Darah Biasanya Merupakan Tindak Penghinaan Biasanya Yang Melakukan Seperti Ini Adalah Para Dukun Paranormal Entah Menggunakan Darah Hayat Atau Dengan Darah Ayam Hitam Yang Disembelih Dan Sebagainya Tujuannya Adalah Untuk Merelakan Syaitan Sedangkan Orang Islam Bagaimana Dia Sampai Hati Menulis Al-Quran Dengan Darah Yang Seperti Itu Dan Ini Tidak Seperti Anak Sebutkan Tadi Ini Tidak Jarang Para Ula Mengatakan Ini Bisa Derajat Kufur Mereka Menyebutkan Bahwa Menuliskan Al-Quran Dengan Apa Namanya Darah Ini Bisa Jadi Merupakan Penghinaan Kehinaan Terhadap Al-Quran Jika Seandainya Dilakukan Dengan Sengaja Ini Bisa Sampai Derajat Kufur Dan Seperti Contohnya Meletakkan Mushaf Dan Melemparinya Dengan Kotoran Ini Juga Sampai Kepada Derajat Kufur Karena Ada Wujud Penghinaan Kecuali Kalau Tidak Sengaja Dia Tidak Ingin Melemparkan Al-Quran Itu Urusan Lain Tapi Terkena Al-Qurannya Akan Tapi Sengaja Melempar Al-Quran Dengan Suatu Yang Kotor Penghinaan Kepada Al-Quran Ini Bisa Sampai Kepada Derajat Kufur Termasuk Juga Di Antaranya Adalah Mencela Malaikat Mencela Para Nabi Kemudian Juga Membuah Mushaf Di Tempat Yang Kotor Apalagi Sekarang Menuliskan Dengan Seperti Itu Maka Orang Yang Tahu Tidak Boleh Melakukannya Atau Turut Membantu Untuk Melakukannya Allah Menyatakan Wala Ta'awan Alal Ifmi Wal Uduan Janganlah Kalian Saling Tolong Menolong Bantu Membantu Untuk Melakukan Dosa Dan Permusuhan Nah Ta'ib Sekarang Bagaimana Seadanya Sudah Ada Maka Wallahu'alam Bisa Seperti Ini Tidak Diabadikan Akan Tetapi Dilenyapkan Atau Dihilangkan Dengan Para ulama Berbeda Pendapat Bagaimana Cara Menghilangkan Mushaf Yang Sudah Tidak Bisa Dipakai Sebagian Madhab Menyatakan Ditanam Ditanam Atau Dimasukkan Kedalam Tanah Sebagaimana Juga Buku-buku Hadis Ditanam Di bawah Tanah Agar Tidak Tercabik Cabik Dan Ada Kehinaan Berikutnya Sebagian Madhab Mengatakan Dibakar Boleh Dengan Berdasar Asar Dari Uthman Radiyallahu Anhu Ketika Beliau Mengumpulkan Para sahabat Untuk Membaca Satu Mushaf Saja Setelah Sebelumnya Ada Beberapa Mushaf Yang Dituliskan Maka Mushaf Yang Banyak Itu Dikumpulkan Kemudian Dibakar Untuk Menggabung Kaum Muslimin Dalam Satu Mushaf Saja Nah Ini Bisa Dilakukan Salah Satunya Bisa Ditanam Atau Dibakar Wallahu A'lam Dan Wallahu A'lam Kisah Tadi Yang Ditulisnya Mushaf Dengan Darah Apa Namanya Salah Satu Pembesar Islam Kemudian Disimpan Di Masjid Umbul Qura Nah Sebelum Kita Ikut Ikutan Dalam Berita Itu Mungkin Kita Perlu Tahu Terlebih Dahulu Apakah Berita Itu Benar Atau Tidak Jangan Sampai Kita Hanya Terombang Ambing Oleh Berita Berita Hoax Hoax Kata Orang Gitu Ya Jadi Bisa Jadi Berita Itu Benar Bisa Tidak Dan Tidak Perlu Kita Mengikuti Dan Ikut Menyebarkan Seperti Itu Wallahu A'lam Masya Allah Masya Allah Seperti Itu Jadi Ada Berbagai Macem Ada Di Bakar Ada Di Pendam Atau Di Kubur Begitu Bar Atas Jawabannya Kemudian Ini Start Ada Pertanyaan Start Dari Namanya Itu Wildan Daldiri Lucu Namanya Masya Allah Jawa Timur Kabupaten Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ayat Afwan Izin bertanya Apa Hukumnya Membakar Bangkai Tikus Yang Di Dalamnya Sudah Ada Larvanya Syukuran Ustaz Atas Jawabannya Barak Al-Fikum Wallahu'alam Tikus Atau Hewan lain Yang Menyakiti Boleh Dibunuh Dan Ini Ada Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Mengizinkan Para Sahabatnya Untuk Membunuh Hewan-hewan Yang Menyakiti Sekalipun Di Tanah Haram Padahal Di Tanah Haram Orang Yang Sedang Muhrim Tidak Boleh Berburu Tidak Boleh Membunuh Dan Sebagainya Akan Tetapi Kalau Seandainya Menghadapi Hewan-hewan Yang Bisa Menyakiti Maka Boleh Seperti Di Antaranya Adalah Al-Fa'rah Atau Tikus Tapi Pertanyaan Ini Berkaitan Dengan Tikus Yang Sudah Mati Wallahu'alam Seperti Itu Karena Sampai Sudah Keluar Larfanya Jadi Hewan Yang Seperti Ini Seandainya Mau Dikuburkan Saja Itu Sudah Cukup Insya Allah Akan Tetapi Jika Seandainya Memang Diprediksikan Penyakit Baksil Yang Ditimbulkan Dari Larfa Yang Keluar Itu Dikhawatirkan Akan Memberikan Efek Negatif Di Orang-orang Yang Hidup Di Sekitarnya Maka Tidak Apa-apa Wallahu'alam Dibakar Agar Lebih Steril Wallahu'alam Karena Sudah Meninggal Sudah Mati Maksudnya Sudah Mati Menjadi Bangkai Jadi Insya Allah Tidak Apa-apa Dibakar Tapi Kalau Seandainya Masih Hidup Kemudian Dibakar Ini Tidak Boleh Karena Ada Larangan Untuk Menyiksa Atau Membunuh Dengan Menggunakan Api Wallahu'alam Masya Allah Ya Hampir Saya mau Bertanya Alhamdulillah Antum Sudah Sebut Bahwa Tidak Boleh Membunuh Makhluk Dengan Api Itu Sahih Masya Allah Atas Jawabannya Lengkap Berikutnya Ini Pertanyaan Dari Dari Arief Muhammad Di Bogor Jawa Barat Ini Ketanya Mengenai Teknis Kalender Hijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Islam Memiliki Sistem Kalender Sendiri Yaitu Kalender Hijriah Metodenya Berbeda Dengan Kalender Masehi Tanggal Bulan Dan Tahun Kedua kalender Tersebut Berbeda Nah Misalnya Hari ini Tanggal 5 Juli 2021 Di Kalender Hijriah Tanggal 25 Zulukodah 1442 Hijriah Terus Kenapa Untuk Hari Di kalender Masih Dan Hijriah Kok bisa Posisinya Sama Ya Ustadz Hari ini Senin Di kalender Hijriah Is Nine Jadi Hari Senin Di kalender Masih Tapi Ini Di kalender Hijriah Juga Is Nine Bukan Ahad Atau Jumlah Kok bisa Begitu Mohon Pencerah Barakal Fikum Maksudnya Bagaimana Ini Kenapa Bisa Bertepatan Bertepatan Kok barengan Sama 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 Mengasehi Padahal Jumlah Harinya Kan Bisa Berbeda Tapi Harinya Kok Sama Sebenarnya Siapa Yang mengikuti Siapa Ini Mungkin Begitu Yang Dimaksud Wallahualam Itu Dikembalikan Kepada Hitungan Kepada Hitungan Orang-orang Yang membuat Kalender Mereka Membuat Hitungan Dan Tidak Jarang Hitungan Itu Akhirnya Meleset Hitungan Awal Berdasarkan Kepada Hitungan Orang-orang Yang mempelajari Ilmu Falak Dengan Perhitungan Peredaran Matahari Dan Sebagainya Dan Itu Akan Memudahkan Mereka Untuk Menentukan Waktu Untuk Janjian Untuk Mengadakan Aktivitas Kegiatan Dan Sebagainya Akan Tetapi Ketika Kaitan Tanggal Itu Berhubungan Dengan Ibadah Maka Para Ulama Akan Menganjurkan Untuk Melihat Hilal Sebagaimana Kita Rasakan Juga Di Negara Kita Apalagi Di Negara-negara Yang Menerapkan Syariat Nah Kita Akan Melihat Bahwa Para Ulama Atau Bahkan Pemerintahnya Menerapkan Itu Mereka Akan Memantau Hilal Apakah Benar Bulan Ramadhan Itu Jatuh Tanggal Satunya Bertepatan Dengan Tanggal Masa Hanya Sekian Seperti Itu Jadi Ketika Kalender Itu Sama Karena Memang Hitungannya Sama Itu Hanya Untuk Memudahkan Saja Akan Tetapi Jika Kaum Muslim Ingin Melihat Dan Berkaitan Kalender Itu Dengan Ibadah Maka Biasanya Akan Dilihat Hilal Seperti Di Arab Saudi Misalnya Mereka Akan Melaksanakan Rukyatul Hilal Melihat Hilal Di Beberapa Waktu Yang Paling Penting Adalah Untuk Menentukan Awal Ramadhan Untuk Menentukan Awal Bulan Syawal Kemudian Untuk Menentukan Dhul Qadah Dan Dhul Hijjah Karena Kaitannya Akan Sama Dengan Pelaksanaan Wukuf Di Arafah Nah Sehingga Kalau Seandainya Tadi Kok Bisa Bertepatan Hari Senanya Sama Itu Hanya Karena Hitungan Untuk Memudahkan Saja Wallah Hitungan Untuk Memudahkan Barakul Fikir Memang Ini ada Teknis Tersendiri Untuk Cara Menteri Semua Orang Harus Memiliki Perangkat Memiliki Perangkat Tertentu Agar Hitungannya Bisa Tepat Masya Allah Tentu Gak Usah Bingung Mikir Mikir Itu Jalanin Aja Pokoknya Masya Allah Barakul Fikna Ini Unik Juga Mas Arief Tadi Yang Sudah Bertanya Semoga Bisa Paham Apa Yang Sudah Sampaikan Berikutnya Ini Pertanyaan Dari Wira Bogor Jawa Barat Kembali Dari Bogor Mengenai Haid Istrinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Istat Ayat Mau Izin Bertanya Kebiasaan Haid Istri Itu Setiap Tanggal 30 Tetapi Dikasih Pil KB Oleh Dokter Karena Alasan Kesehatan Dokter Bilang Efek Obat KB Tersebut Akan Keluar Flek Flek Atau Tidak Haid Sama Sekali Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Ustadz Ketika Tanggal 30 Kemarin Seharusnya Jadwal Istrinya Istri Saya Haid Keluar Darah Tapi Kok Sangat Sedikit Nah Lantas Apakah Itu Dihukumi Haid Atau Bukan Ini Ustadz Nah Terus Kemudian Pertanyaan Kedua Dokter Juga Bilang Kalau Pil KB Habis Kemungkinan Akan Haid Lagi Lancar Seperti Biasanya Nah Kalau Nanti Keluar Darah Lagi Setelah Pil KB Habis Karena Pil KB Tinggal Sedikit Ini Dihukumi Haid Lagi Atau Bukan Mohon Jawabannya Barakulah Darah Haid Itu Merupakan Sesuatu Yang Penting Sekali Karena Seringkali Kaum Wanita Menanyakannya Padahal Darah Itu Seringkali Berulang Tiap Bulan Sudah Semestinya Orang Yang Paling Paham Dan Paling Mengerti Adalah Mereka Sendiri Maka Syekh Muhammad Salli Luthaymin Mengatakan Perempuan Itu Memiliki Banyak Permasalahan Maka Sudah Sepantasnya Mereka Belajar Agama Lebih Giat Terutama Dalam Masalah Urusan Wanita Syekh Muhammad Salli Luthaymin Beliau Memiliki Buku Khusus Tentang Darah Wanita Dan Di Antaranya Pembahasan Darah Haid Kemudian Darah Istihadah Dan Ini Kita Juga Sering Mengenalnya Dengan Darah Kebiasaan Wanita Dan Ada Hadithnya Untuk Mengetahui Dan Membedakan Apakah Darah Yang Keluar Itu Merupakan Darah Haid Atau Bukan Yang Sering Menjadi Darah Penyakit Darah Penyakit Yang Dikenal Dengan Darah Istihadah Dan Ketika Ada Darah Lain Yang Serupa Dengan Dua Hal Ini Haid Atau Istihadah Maka Para Ulama Biasanya Akan Menghukumi Salah Satunya Kalau Bukan Haid Berarti Istihadah Nah Dan Para Ulama Mengatakan Cara Yang Mudah Dan Paling Mudah Untuk Mengetahui Apakah Darah Itu Haid Atau Bukan Adalah Dengan Kebiasaan Tanggalnya Dan Ini Yang Paling Tahu Sebenarnya Adalah Pelakunya Sendiri Maka Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sering Memberikan Jawaban Untuk Para Sahabiyah Yang Bertanya Tentang Darah Yang Keluar Dengan Mengarahkan Kepada Kebiasaan Dia Sendiri Seperti Dalam Riwayat Bukhari Kalau Tidak Salah Aisyah Radiyallahu Anha Menceritakan Bahwa Sahabiyah Umm Habibah Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Tentang Darah Yang Keluar Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Um Kufi Qadra Makan Tahbis Hidot Huki Thum Maktasili Kamu Tinggal Lihat Saja Ini Karena Kejadian Sahabiyah Tadi Umm Habibah Itu Kebetulan Beliau Sedang Terkena Darah Istihadah Kenapa Harus Keluar Seperti Ini Terus Terus Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kamu Tinggal Lihat Saja Darah Itu Disesuaikan Dengan Kebiasaan Haid Kalau Masa Haid Kamu Tidak Usah Sholat Kalau Nanti Masa Haid Biasanya Tanggal 13 Misalkan Tanggal 14 Misalkan Sudah Selesai Maka Kamu Mandi Dan Sholat Meskipun Darah Itu Masih Keluar Artinya Yang Dijadikan Patokan Untuk Menentukan Darah Ini Haid Atau Bukan Adalah Masa Yang Menjadi Kebiasaan Ini Yang Paling Mudah Jadi Biasanya Seorang Wanita Tau Masa Haid Biasanya Tanggal Berapa Tanggal Berapa Sekalipun Maju Maka Majunya Beberapa Hari Itu pun Sudah Dihapal Biasanya Tapi Sebagian Perempuan Tidak Tau Kebiasaan Saya Tanggal Berapa Para Allah Mengatakan Bisa Juga Dengan Kebiasaan Wanita Wanita Terdekatnya Ibunya Kakak Atau Adiknya Bibinya Dan Yang Di Sekitarnya Atau Kebiasaan Perempuan Yang Ada Di Sekitarnya Dari Tetangga Ataupun Komunitas Masyarakat Kalau Seandainya Tidak Tahu Juga Maka Bisa Dilihat Dengan Cara Yang Mudah Pula Dengan Membedakan Dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Abu Dawud Ketika Seorang Sahabi Yang Juga Sama Terkena Penyakit Istihadah Darah Yang Keluar Karena Penyakit Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Ditanya Tentang Darah Itu Penyakit Itu Kok Sering Keluar Kapan Saya Harus Tidak Solat Kapan Saya Harus Tetap Solat Maka Rasulullah Mengatakan Inna Damal Haydi Damun Aswadu Yu'raf Sesungguhnya Darah Haydi Itu Adalah Darah Yang Warnanya Hitam Dan Diketahui Dalam Sebuah Lafaz Redaksi Ini Dibaca Yu'rif Damun Aswadu Yu'rif Darah Haydi Adalah Darah Yang Hitam Dan Mengeluarkan Bau Kata Kalau Memang Kebetulan Darah Itu Bertepatan Dengan Sifat Yang Kita Sebutkan Ya Sudah Kamu Tidak Usah Solat Tapi Kalau Seandainya Darah Yang Keluar Tidak Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Maksudnya Adalah Hitam Kemudian Mengeluarkan Bau Maka Tetap Solat Saja Seperti Itu Nah Ini Menunjukkan Bahwa Darah Haydi Ini Bisa Ditandai Warnanya Kemudian Baunya Sebagian Ola Mengatakan Termasuk Kepekatan Dan Juga Sifat Apakah Dia Membeku Atau Tidak Kalau Warna Hitam Sementara Darah Yang Lain Bisa Merah Dan Seperti Yang Diketahui Kemudian Yang Kedua Baunya Darah Haydi Itu Khas Nah Jadi Bau Sekali Tidak Seperti Darah Darah Biasanya Yang Anjir Atau Sebagainya Nah Kemudian Berikutnya Darah Haydi Itu Pekat Sementara Darah Biasanya Tidak Artinya Agak Encer Wallahu Alam Kemudian Berikutnya Ini disebutkan Dalam buku-buku Fikir Dalam buku-buku Fikir Disebutkan Bahwa Diantara Ciri Darah Haydi Adalah Dia Tidak Tajamat Tidak Membeku Sementara Darah Biasa Dia akan Membeku Ini yang disebutkan Para Fuqaha Atau Ahli Fikir Seperti Itu Ini Untuk Membedakan Kalau Seandainya Tidak Hapal Dia Tanggalnya Maka Dia tinggal Melihat Cara Membedakannya Nah Seperti Itu Wallahu Alam Baik Kaitannya Dengan Pertanyaan Tadi Menggunakan Pilkab Ini juga Syekh Muhammad Pernah Ditanya Bolehkah Seorang Menggunakan Pilkab Biasanya Menggunakan Pilkab Ini Kalau Dia ingin Melaksanakan Umrah Agar Umrahnya Tidak Terganggu Atau Ingin Melaksanakan Puasa Ramadhan Agar Tidak Terganggu Puasa Ramadhan Termasuk Dengan Kebutuhan Kebutuhan Lainnya Syekh Muhammad S.A.W. Mengatakan Tidak Menganjurkan Itu Karena Biasanya Ada Efek Negatifnya Kecuali Kalau Seandainya Dokter Terpercaya Mengatakan InsyaAllah Aman Dengan Kondisi Tubuh Anda Misalkan Begitu Maka InsyaAllah Tidak Mengapa Meskipun Itu Tetap Tidak Lepas Dari Efek Negatifnya Biasanya Seperti itu Efek Samping Dan Sebagainya Jadi Kalau Seandainya Tidak Butuh Jangan Mempermudah Menggunakan Pilkab Seperti itu Alhamdulillah Semua Allah Ciptakan Dengan Sesuai Kewajaran Dan Itu Merupakan Perputaran Darah Yang Allah Atur Seperti itu Baik Terkait Dengan Apa Yang Keluar Tadi Haid Atau Tidak Kalau Seandainya Tadi sudah Disebutkan Pada Redaksi Pertanyaan Memang Darah Itu Keluar Di Hari-hari Yang Biasanya Mengeluarkan Darah Haid Maka Dia Bagian Dari Haid Baik Pertanyaan Pertama Mupun Pertanyaan Kedua Wallahu Alam Yang Anda Pahami Darah Itu Keluar Di Hari-hari Masa Kebiasaan Dengan Demikian Dihukumi Seperti Bagian Dari Darah Haid Kalau Begitu Berarti Tidak Tidak Usah Sholat Meskipun Kecil Sedikit Dan Itu Merupakan Efek Ketika Seorang Menggunakan Pilkab Biasanya Darah Menjadi Tidak Teratur Akan Tetapi Darah Yang Keluar Itu Darah Haid Karena Haid Menjadi Tidak Teratur Dan Biasanya Seperti Tidak Disebutkan Bisa Nanti Biasanya Haid Tidak Teratur Maju Mundur Atau Sampai Satu Bulan Sampai Dua Kali Dan Sebagainya Wallahualam Jadi Inti Kesimpulan Jawabannya Adalah Kalau Seandainya Itu Masih Di Masa Haid Itu Termasuk Bagian Dari Darah Haid Wallahualam Masya Allah Padahal antum Belum Pernah Haid Tapi Tau Banyak Haid Kalau Antum Haid Kau Mimisan Kau Lantum Sudah Pernah Jangan Dua Ustaz Berarti Kita Sama Kalau Yang Dalam Ini Kita Sama Semoga Yang Bertanya Tadi Bisa Paham Apa Yang Sudah Disampaikan Antum Semoga Tadi Namanya Mas Fira Berikutnya Ini Pertanyaan Berikutnya Dari Riau Riau Pekan Baru Seperti Ini Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Ayat Mau Bertanya Apakah Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Wabah Akan Berakhir Jahsakumullohairan Wallahu'alam Wajahsakumullohairan Wallahu'alam Sepanjang Semua tahun Memang Tidak Ada Dalil Khusus Yang Berkaitan Dengan Wabah Atau Jaihah Penyakit Yang Sekarang Melanda Untuk Kau Muslimin Secara Khusus Memang Tidak Ada Ada Pun Yang Pernah Viral Apabila Sudah Datang Bulan Ini Dan Bulan Itu Kemudian Ditengarai Dengan Musim Panas Wallahu'alam Yang dimaksudkan Itu adalah Penyakit Hama Dan ini Sudah Dijelaskan Kalau tidak Salah Oleh Ustaz Sufyan Baswedan Bahwa Yang berkaitan Dengan Hadis Itu Adalah Kaitannya Dengan Tumbuh-tumbuhan Ketika Musim Panas Sudah Tiba Biasanya Hama Akan Bisa Rontok Dan Sebagainya Tidak Ada Kaitan Dengan Penyakit Yang melanda Kau muslimin Dan Selain mereka Di saat-saat Kita rasakan Ini Nah Dan ini Terbukti Kita dulu Di Madinah Sempat Berharap Juga Karena Awal Penyakit Atau Pandemi Ini Dimulai Di Sekitar Rojab Kemudian Syaban Ramadan Syawal Kita berharap Di musim-musim Panas itu Betul-betul Akan hilang Akan Ternyata Penyakit Ternyata Masih Tetap Melanda Dan Sampai Sekarang Bahkan Di Daerah-daerah Kita sekarang Di Indonesia Ini Sedang Mengalami Zona Kemerah-merahan Maka Yang Lebih Pantas Untuk Kita Persiapkan Adalah Apa Sikap Kita Bagaimana Sikap Yang bijak Dilakukan Oleh Seorang Muslim Barangkali Dalam Kesempatan Ini Tiga Hadith Yang Kita Perlu Ingat-ingat Yang Pertama Adalah Hadith Mayusibu Dalam Hadith Ada Rasa sedih Ada Rasa Galau Bahkan Disakiti Orang Termasuk Tertusuk Duri Kecuali Allah Subhanahu Ata'ala Akan Jadikan Itu Sebagai Penghapus Dosa Ini Hadith Yang Pertama Hadith Yang Kedua Hadith Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Ibn Abbas Hadith 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 Dengan Sanat Yang Hassan Didapatkan Imam Ahmad Dan At-Tirmidhi Serta Lain-lainnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Wa'alam Annama Asabaka Lam Yakun Li Ukti'ak Wama Akhta'aka Lam Yakun Li Usibak Ketahuilah Bahwa Apa Yang Telah Digariskan Oleh Allah Untuk Menimpamu Tidak Akan Meleset Dan Apa Yang Oleh Allah Takdirkan Tidak Akan Menimpamu Tidak Akan Mengenai Dalam Redaksi Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Seandainya Umat Ini Bersatu Untuk Mencelakakan Kamu Kamu Tidak Akan Celaka Kalau Memang Belum Allah Tentukan Kamu Selamat Maka Seandainya Seorang Ingin Menyelamatkan Mupun Tidak Akan Berhasil Artinya Ini Percaya Dengan Takdir Ketika Seorang Sudah Berupaya Menjaga Prokes Disiplin Tapi Ternyata Allah Takdirkan Dia Kena Maka Dia Akan Kena Akan Tapi Kita Perlu Mengingat Hadis Berikutnya Tentang Masalah Tawakkal Ini Yang Sering Dispelekan Oleh Orang Tawakkal Artinya Adalah Mengambil Sebab Artinya Adalah Seorang Melakukan Usaha Yang Kita Kenal Dengan Ikhtiar Ada Hadis Yang Sangat Terkenal Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Aku Ikat Untaku Kemudian Aku Bertawakkal Kepada Allah Aku Berserah Kepada Allah Atau Aku Perlu Lepaskan Dia Kemudian Aku Bertawakkal Begitu Saja Kata Rasulullah Iqil Watawakkal Enggak Kamu Ikat Dulu Baru Kamu Bertawakkal Hadith Ini Meskipun Sanatnya Diperbincangkan Tapi Maknanya Benar Ada Hadith Lain Yang Sahih Atau Hassan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kalau Seandainya Kalian Bertawakkal Kepada Allah Dengan Benar Niscaya Kalian Akan Afwan Niscaya Allah Akan Memberikan Rizki Kepada Kalian Sebagaimana Allah Memberikan Rizki Kepada Burung Dia Berangkat Pagi Hari Dalam Keadaan Perut Kosong Pulang Dalam Keadaan Sudah Terisi Perutnya Artinya Seorang Perusaha Terbang Saja Cari Sebab Untuk Mendapatkan Rizki Cari Sebab Keselamatan Dan Salah Ketika Seorang Ingin Sehat Kemudian Tidak Memperdulikan Tentang Sebab Kesehatan Dan Keselamatan Dan Ini Barangkali Perlu Kita Tekankan Ketika Sebagian Kau Muslimin Tidak Perhatian Baik Dalam Masalah Menggunakan Masker Menggunakan Atau Menjaga Kebersihan Baik Dalam Salat Juga Seperti Itu Seolah Kita Sedang Diakali Oleh Orang Orang Dunia Ini Subhanallah Teori Konspirasi Ini Banyak Merugikan Komuslimin Ini Ditegur Oleh Para Ulama Sampai Para Ulama Perlu Mengingatkan Ini Menunjukkan Bahwa Betapa Kuat Efek Dari Konspirasi Orang Orang Yang Ikut Tergolong Dalam Ahlu Konspirasi Wal Jamaah Mereka Subhanallah Ada Saja Shubhat Shubhat Sampai Yang Tidak Masuk Akal Sampai Yang Tidak Masuk Akal Mereka Bisa Yakini Itu Maka Yang Perlu Kita Ingatkan Rasulullah Menganjurkan Untuk Mengambil Sebab Itu Sampai Dalam Masalah Berobat Allah Tidak Tidak Menurunkan Sembuh Penyakit Kecuali Biasanya Akan Ada Obat Apabila Telah Cocok Antara Obat Dengan Penyakit Dengan Obat Maka InsyaAllah Akan Sembuh Dengan Izin Allah Subhanahu Wa ta'ala Berobatlah Kalian Tapi Jangan Berobat Dengan Hal Yang Haram Maka Ada Perintah Untuk Mengambil Usaha Maka Salah Seorang Sheikh Di Arab Saudi Sampai Mengingatkan Tentang Masalah Vaksinasi Kalau Seandainya Liqah Atau Ta'at Liqah Menggunakan Vaksin Itu Merupakan Sebab Selamat Seseorang Maka Ini Merupakan Bentuk Maslahat Syariah Yang Diambil Dan Diincarkan Dari Banyak Dalil Seperti Itu Ini Jelas Sekali Mereka Mengingatkan Itu Maka Kita Ingatkan Kau Muslimin Untuk Berhati-hati Pula Jangan Sampai Mereka Menjadi Penyebab Kerugian Diri Sendiri Maupun Kerugian Orang-orang Di sekitar Baik Keluarga Maupun Tetangga Orang Berbeda-beda Dalam Menghadapi Ujian Ini Ada Orang Yang Mampu Ada Orang Tidak Mampu Jangan Sampai Karena Semangat Dia Akhirnya Dia Mencelakakan Orang Lain Niatnya Adalah Baik Solat Kemudian Tetap Melakukan Hal Seperti Sewajarnya Padahal Kondisinya Sedang Tidak Memungkinkan Maka Jangan Sampai Ini Kembali Kepada Apa Yang Kita Bahas Di Awal Pertemuan Ini Bang Pongki Agama Itu Mudah Jangan Maksakan Maksakan Sekali Dalam Kondisi Sudah Jelas Setiap Hari Kita Mendengar Ada Orang Meninggal Orang Yang Kita Kenal Bahkan Sebagian Mereka Adalah Keluarga Kita Meninggal Ada Orang Cari Oksigen Kesulitan Kita Mengatakan Biasa Kita Tetap Solat Berjamah Ini Akan Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain Seolah Dia Membutakan Diri Dari Kondisi Di Sekitarnya Jadi Ini Barangkali Yang Bisa Kita Tekankan Dari Pertanyaan Tadi Sekalipun Pertanyaannya Cuma Dijawab Tapi Mungkin Ini Lebih Penting Sebagaimana Rasulullah Ketika Ditanya Oleh Seorang Ya Rasulullah Kapan Akan Terjadi Hari Kiamat Mengatakan Apa Yang Kamu Persiapkan Untuk Menyongsong Hari Kiamat Barangkali Daripada Kita Memusingkan Mengada Waktu Deadline Yang Bisa Menentukan Kapan Sebuah Pandemi Akan Berakhir Yang Lebih Penting Bagaimana Kita Mempersiapkan Dan Menghadapi Menjadi Orang Bijak Dalam Menentukan Sikap Seperti Itu Kalau Seandainya Allah Tentukan Bulan Depan Akan Selesai Pandemi Ini Allah Maha Tapi Kalau Setengah Bulan Kedepan Kita Dipanggil Allah Tidak Ada Manfaatnya Seperti Itu Yang Jelas Bagaimana Kita Menjadi Seorang Yang Bisa Meneladani Dan Diteladani Wallah Menghindari Sola Jumat Di Masjid Ketika Masjid Dilarang Dia Berniatnya Taat Pada Ulel Amri Ada Pemerintah Setempat Itu Apa Niat Seperti Itu Diizinkan Boleh Atau Bagaimana Secara Syariat Taat Kepada Pemerintah Yang Melarang Di Daerah Sebut Untuk Jangan Masjid Dia Niatnya Karena Taat Pemimpin Dia Apakah Boleh Baik Justru Itu Yang Diharuskan Tahu Semua Kenapa Pemerintah Tidak Mengizinkan Kita Untuk Melakukan Solat Eid Kenapa Mereka Menghimbau Kita Untuk Tidak Solat Jumat Karena Kondisinya Sudah Seperti Ini Kita Tidak Bisa Menutup Mata Bukan Karena Mereka Tidak Ingin Kita Beribadah Tidak Seperti Itu Akan Tetapi Justru Mereka Ingin Agar Kita Bisa Beribadah Lebih Lama Nanti Kalau Dan Ini Yang Harus Dilakukan Ini Pernah Kita Sampai Kita Dengar Dulu Di Awal Arab Saudi Sudah Lockdown Masjid Ditutup Sampai Berapa Dua Bulan Setengah Tiga Bulan Betul Betul Kita Hanya Melihat Pintu Tembok Tembok Lebih Ketat Dari Negara Kita Ini Saya Merasakan Bahwa Saya Solat Lima Waktu Bahkan Ditambah Solat Jumat Di Rumah Dan Itu Pernah Salah Seorang Bahkan Seorang Anggota Fatwa Di Al-Azhar Sampai Mengatakan Maksihat Hukumnya Orang Yang Memaksakan Diri Untuk Mengadakan Solat Jumat Setelah Dilarang Oleh Pemerintah Kemudian Saya Pernah Mendengar Sendiri Syekh Sulaiman Al-Ruhayli Hafizahullah Ketika Beliau Ditanya Oleh Beberapa Ikhwah Penutut Ilmu Di Jazair Dan Di Jazair Ini Telah Menerapkan Penutupan Masjid Sebelum Negara Arab Lainnya Ada Beberapa Negara Tentunya Di Antara Jazair Yang Telah Menutup Masjid Sebelum Arab Saudi Nah Waktu Itu Syekh Ditanya Syekh Sebagian Syabab Anak-anak Muda Mereka Terbawa Oleh Ghoirah Atau Semangat Mereka Kecemburuan Mereka Untuk Beribadah Ketika Masjid Ditutup Mereka Memaksakan Diri Untuk Solat Di Halaman Masjid Mereka Ini Pembangkang Sampai Dikitukan Oleh Syekh Sulaiman Dan Anak ingat Salah Satu Cuplikan Nasihat Dari Syekh Muhammad Hadi Il-Madhali Beliau Nangis Menangis Ketika Semua Masjid Ditutup Akan Tapi Beliau Tidak Mengajak Orang Untuk Keluar Tetap Solat Di Masjid Tidak Beliau Tetap Di Rumah Dan Seperti Itu Dan Kita Ingat Nasihat Dari Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ketika Beliau Mengatakan Mereka Para Pemerintah Para Penguasa Berwenang Untuk Mengatur Kita Dalam Lima Hal Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Dalam Menentukan Kita Dan Kita Berbicara Pemerintah Muslim Dan Alhamdulillah Kita Tidak Tinggal Di Bawah Naungan Pemerintah Non-Muslim Alhamdulillah Pemerintah Kita Semua Muslim Alhamdulillah Nah Ini kata Al-Hasan Al-Basir Rahimahullah Kewenangan Pemerintah Mengatur Kita Dalam Lima Hal Yang pertama Solat Jumat Yang kedua Dalam Masalah Solat Jamaah Yang ketiga Dalam Solat Eid Yang keempat Dalam Urusan Perbatasan Perbatasan Daerah Kemudian Yang kelima Adalah Penerapan Hukuman Had Had Zina Had Bunuh Had Potong Tangan Dan sebagainya Itu adalah Urusan Pemerintah Artinya Kalau seandainya Kita melihat Ada kemungkaran Kita bukan merupakan Pekunan kita Untuk Mengambil Alih Pekunan itu Seperti itu Nah ini Barangkali Perlu menjadi Pertimbangan Kita juga Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Segera Mengangkat Penyakit Dan Wabah Ini Dan kita Perlu Seperti Anda Sampaikan Tadi Bersikap Bijaksana Sabar Dalam Menghadapi Ujian ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan yang terbaik Dan Alhamdulillah Dalam Sahih Bukhari Disebutkan Apabila Apabila Seorang Hamba Sakit Atau Sedang Berpergian Sehingga Dia tidak bisa Beribadah Dengan Lalu Wasab Sebagaimana Dia Tidak Mukim Dan Tidak Sakit Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Akan Menuliskan Pahalanya Sempurna Seperti Dia Dalam Keadaan Tidak Sakit Dan Tidak Safar Dan Ini Merupakan Kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Ini yang terbaik Allah Masya Allah Atas jawabannya Panjang Lebar Dan lengkap Terperinci Dan semuanya Jelas Jadi Secara Terlek Tidak ada Ramalan Untuk Kapan Pandemi Berhasil Secara Dili Tidak Boleh Begitu Mudah Mudah Cepat Pastinya Pemirsa Dan Pendengar Radio Kita Semuanya Tidak Hanya Di Indonesia Seluruh dunia Pengen Cepat Selesai Betapa Nikmatnya Dulu Bisa Santa Santa Menikmati Anginnya Masya Allah Barakulafikun Masya Allah Ya Masya Allah Berikutnya Ini pertanyaan Dari Ini dari Dari Yani Dari Yani Di Banten Kota Cilegon Seperti ini Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz ayat Izin bertanya Muslimah Bersafar Harus ada Mahrumnya Terus Bagaimana Hukumnya Bila suami Mengizinkan Istrinya Dan Anak Perempuannya Bersafar Karena Suami Tidak dapat Menemaninya Karena Ada Keperuan Lain Yang Lebih Penting Misalnya Terus Dan Satu lagi Pertanyaannya Misalnya Safarnya Ke Bandung Ustadz Dari Cilegon Berarti ya Ke Bandung Untuk Menjunguk Orang tua Selama Satu Minggu Apakah Melaksanakan Sholat Fardunya Tamam Atau Sempurna Atau Jama Ringkas Dan Bolehkah Di saat Safar itu Atau Begitu Sampai Di rumah Mertua Itu Sholat Duh Dan Selain Itu Sholat Rawatib Apakah Boleh Mohon Nasihatnya Barakallahu Baik Barakallahu Yang pertama Masalah Safar Seorang Wanita Tanpa Mahrum Ini Merupakan Sesuatu Pelanggaran Sesuatu Pelanggaran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Sahih Dari Bukhari Dan Muslim Menyatakan Tidak Halal Bagi Seorang Wanita Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Untuk Melakukan Perjalanan Safar Artinya Perjalanan Jauh Yang Membutuhkan Bekal Artinya Kalau Seandainya Dia Hanya Melakukan Perjalanan Ringan Untuk Berkunjung Tetangga Atau Kawan Atau Saudara Yang Masih Dalam Satu Kota Maka Tidak Merupakan Safar Akan Tapi Kalau Seandainya Dia Berpergian Dengan Jarak Yang Panjang Yang Itu Merupakan Safar Atau Perjalanan Jauh Maka Tidak Halal Baginya Kalau Safar Tanpa Mahram Dia Harus Menggunakan Mahram Dalam Hadis Yang Sahih Pula Sahih Bukhari Dan Muslim Ada Salah Seorang Sahabat Kemudian Bertanya Ya Rasulullah Innam Ra'ati Kharajat Ha'ajatan Wa Innik Tutibtu Fi Ghazwati Kada Wakada Rasulullah Sungguhnya Istriku Akan Melaksanakan Ibadah Haji Dan Orang Tinggal Di Madinah Beliau Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Madinah Sampai Ke Mekah Itu Sekitar 350 Sampai 400 Kilo Istriku Akan Melakukan Ibadah Haji Sedangkan Aku Sedang Mendapat Tugas Untuk Berjihad Di Perang Ini Dan Perang Ini Maka Rasulullah Sallallahu Kalau Begitu Kamu Keluar Dari Barisan Pasukanmu Kamu Temani Istrimu Untuk Berhaji Padahal Jihad Ketika Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Dan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jihad Itu Menjadi Wajib Akan Tetapi Rasulullah Sallallahu Hapus Kewajiban Itu Untuk Menemani Istrinya Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji Ini Menunjukkan Bahwa Safar Seorang Wanita Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Ini Tetap Menurut Pendapat Yang Rajih Dan Menurut Redaksi Hadith Tadi Tetap Membutuhkan Mahrum Apalagi Perjalanan Perjalanan Lain Nah Kalau Seandainya Seseorang Tidak Mendapatkan Mahrum Kecuali Seorang Wanita Maka Wanita Bukan Mahrum Mahrum Artinya Adalah Seorang Laki-laki Yang Haram Untuk Dinikahi Bisa Bapaknya Bisa Anaknya Bisa Saudaranya Bisa Pamannya Bisa Kakeknya Termasuk Suami Dia masuk Kedalam Hukum Mahrum Ketika Sudah Menjadi Pasangan Yang Sah Maka Dia Akan Berhak Untuk Menemani Dia Kemana Saja Nah Maka Ketika Dia Keluar Bersama Anak Perempuannya Bukan Berarti Sudah Selesai Tuntutannya Justru Dia Membutuhkan Mahrum Lagi Karena Sekarang Yang Safar Dua Orang Perempuan Dua Dua Membutuhkan Mahrum Kalau Tadi Satu Orang Perempuan Membutuhkan Mahrum Sekarang Menjadi Dua Yang Butuh Mahrum Sekalipun Satu Mahrum Sudah Cukup Untuk Dua Orang Ini Karena Anak Dan Ibu Seperti Itu Wallah Jadwal Jadwal Perjalanan Kendaraan Ini Naik Kereta Naik Pesawat Saandainya Terjadi Apa Apa Di Kendaraan Bagaimana Ini Yang Sering Dipertimbangkan Orang Ada Orang Mengatakan Saya Antara Dia Ke Bandara Nanti Dia Sudah Di Jemput Bagaimana Yang Jelas Tanpa Konsekuensi Itu Kita Cukup Beriman Dengan Hadith Nabi Rasul Sallam Mengatakan Tidak Halal Bagi Seorang Yang Beriman Wanita Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Untuk Safar Tanpa Mahram Seperti Itu Ini Pernah Terjadi Ini Anda Tambahkan Ada Seorang Ikhwah Tinggal Di Salah Satu Kota Arab Atau Negara Arab Dia Akan Berlibur Ke Indonesia Seperti Itu Dia Bilang Istri Saya Saya Antar Ke Bandara Nanti Sampai Di Indonesia Sudah Ada Yang Jemput Keluarganya Aman Tidak Peraturan Perjalanan Safar Seorang Perempuan Harus Ditemani Mahram Maka Dititipkan Di Kawannya Kawan Indonesia Yang Akan Pulang Dititipkan Ke Kawannya Di Aku-akukan Kalau Ini Mahram Untuk Istrinya Subhanallah Ini Sudah Salah Yang Kedua Seolah Rasa Cemburunya Tidak Ada Gimana Istrinya Dititipkan Ke Kawan Laki-lakinya Kemudian Berangkat Subhanallah Kalau Orang Setidaknya Tidak Kenal Syariat Tapi Pemilik Kecemburuan Ini Tidak Terjadi Alhasil Ini Berangkat Qadarallah Pesawat Ada Apa-apa Sehingga Mengharuskan Dia Transit Di Negara Lain Karena Orang Ini Sudah Ngaku Mahramnya Maka Pihak Maskapai Memberikan Fasilitas Satu Kamar Untuk Berdua Alhamdulillah Memang Tidak Terjadi Apa-apa Tapi Si Laki-laki Akhirnya Menginap Di Luar Ini Istri Kawannya Akhirnya Menginap Di Luar Subhanallah Kita Bayangkan Kalau Seandainya Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kesalahan Siapa Itu Kesalahan Yang Membiarkan Maka Tidak Pantas Seperti Itu Tidak Pantas Seperti Itu Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Tolak Ukur Dan Bandrol Yang Kita Pegangi Meskipun Istri Sudah Terbiasa Berangkat Sendiri Justru Kebiasaan Itu Perlu Di Perbaiki Seperti Itu Wallahualam Kemudian Dari Mana Cilegon Ke Bandung Jauh 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 Jelas Memang Terjadi Banten Jadi Memang Ada Perbedaan Pendapat Antara Para Ulama Berapa Jarak Yang Dibolehkan Seorang Mengkosor Atau Meringkas Sholat Empat Menjadi Dua Ada Yang Mengatakan Delapan Puluh Kilo Ini Yang Dianut Oleh Madhab Hambali Ada Yang Mengatakan Beberapa Farsah Yang Itu Lebih Sedikit Ada Yang Mengatakan Tergantung Uruf Di Masyarakat Atau Kebiasaan Masyarakat Apa Yang Mereka Anggap Itu Safar Maka Itulah Perjalanan Safar Dan Standar Adalah Orang Yang Tengah Tengah Bukan Orang Yang Sering Sekali Berjalanan Jauh Sehingga Dia Pergi ke Amerika Aja Enggak Bukan Safar Ini Cuma Jalan Jalan Ini Bukan Menjadi Standar Atau Orang Tidak Pernah Keluar Begitu Keluar Sedikit Mabuk Padahal Cuma Jalan 10 Kilo Mabuk Dia Ini Jadi Standar Juga Akan Tetapi Secara Standar Masyarakat Kalau Sudah Melakukan Perjalanan Kemudian Dikatakan Ini adalah Safar Maka Itu Safar Ada yang Mengatakan Seperti Itu Yang Jelas Kalau Mau Hati-hati Maka Pendapat Yang Pernah Disampaikan Dalam Madhab Hanbali Tidak Mengkosor Solat Kalau Belum Melewati 80 Kilo Kalau Sudah Lebih dari 80 Kilo Maka Dia Mulai Mengkosor Solat Ini Berkaitan Dengan Masalah Kapan Kita Dibolehkan Untuk Mengkosor Solat Kalau Masalah Jama' Masalah Jama' Tentu Kita Dibolehkan Ketika Safar Sebagaimana Rasulullah Menjama' Solat Antara Maghrib Dan Isya Kemudian Antara Duhur Dan Asar Ketika Melaksanakan Ibadah Haji Kemudian Ketika Rasulullah Memiliki Banyak Perjalanan Jauh Di Pertempuran Beliau Menjama' Antara Duhur Dan Asar Maghrib Dan Isya Bahkan Masalah Jama' Ini Tidak Hanya Khusus Dekait Dengan Perjalanan Di Tempat Kita Tinggal Pun Boleh Seorang Menjama' Nah Ini Pernah Disampaikan Ibn Abbas Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Pernah Solat Zuhur Dan Asar Maghrib Dan Isya Di Madinah Tanpa Ada Perjalanan Dan Tidak Ada Rasa Takut Dan Tidak Terjadi Hujan Pada Saat Itu Maka Seorang Tabi'in Bertanya Kepada Ibn Abbas Kenapa Rasulullah Melakukan Itu Maka Ibn Abbas Mengatakan Agar Rasulullah Sallallahu Tidak Memberatkan Umatnya Akan Tidak Para Ulama Memahmi Dari Riwayat Itu Tidak Sepantasnya Dijadikan Kebiasaan Sedikit Dikit Jamak Nah Tidak Sepantasnya Sehingga Dia mempermudah Atau Meremehkan Solat Berjama Atau Solat Pada Waktunya Akan Tetapi Ketika Seorang Mau Tidak Mau Harus Menjama Seperti Operasi Atau Dia Capek Sekali Atau Sedang Sakit Dan Sebagainya Boleh Dia Menjama Taib Ada pun Untuk Waktu Yang Ditentukan Kalau Seandainya Saya Mau Seminggu Disana Apakah Boleh Saya Safar Ini Juga Merupakan Khilaf Diantara Ulama Ada Sebagian Ulama Mengatakan Kalau Dia Tinggal Di Satu Tempat Lebih Dari Empat Hari Dan Dari Awal Dia Sudah Tahu Dia Sudah Di Lebih Dari Empat Hari Maka Dia Sudah Dihukumi Mukim Dia Seperti Orang Yang Tinggal Disitu Domisili Tidak Safar Dari Sejak Awal Kedatangan Dia Sudah Tidak Boleh Mengkosor Solat Mengkosor Ini Kaitannya Dengan Kosor Karena Dia Seolah Mengambil Hukum Musafir Atau Orang Yang Mukim Maka Kalau Seandainya Dia Sudah Tahu Dari Awal Dia Akan Tinggal Lebih Dari Empat Hari Maka Dia Sudah Seperti Orang Yang Tinggal Disitu Ada Sebagian Allah Mengatakan Tiga Hari Dan Sebagainya Yang Jelas Kalau Seandainya Kita Sudah Tahu Kita Akan Tinggal Disitu Seminggu Dari Awal Maka Sudah Kita Langsung Solat Sempurna Empat Duhur Asar Isya Kemudian Kalau Seandainya Kita Tidak Tahu Kita Hanya Ingin Melakukan Urusan Yang Penting Saya Akan Berobat Kalau Sehari Selesai Saya Akan Pulang Ternyata Pengobatan Itu Lebih Dari Empat Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Perang Tabuk 20 Hari Beliau Mengkosor Salat Para Allah Mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu 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 Atas ilmu Yang Sudah Disampaikan Kepada Kami Yang Dibagikan Secara Lengkap Dan Detil Sallallahu 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 Antum Sudah Banyak Sekali Menjawab Dengan Lengkap Pertanyaan Yang Masuk Ke Fatwa TV Semoga Allah Memberkahi Ilmu Yang Ada Pada Antum Dan Juga Memberikan Antum Sehat Bersama Keluarga Antum Juga Tentunya Kalau Keluarga Sangat Pikiran Pusing Juga Amin Alhamdul Amin Teman-teman Yang Ada Disini Dan Pemirsa Fatwa TV Juga Pendengar Radio Dengan Jawaban Antum Yang Tentaskan Acara Sore Hari Ini Barakulah Fikram Ustaz Dan Bolehkah Acara Ini Amin Tutup Baik Silahkan Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Tentas Sudah Acara Hari Ini Yaitu Live Interaktif Hidup Indah Bersama Sunnah Dengan Sunnah Insya Allah Kita Dipertemukan Allah Kembali Di Pekan Depan Hari Yang Sama Jam Yang Sama Ustaz Yang Sama Insya Allah Kita Tutup Acara Ini Dengan Cover Dalam Majlis Assalamualaikum Wabihamdik Ashad Lailant Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh